ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan mereview untuk dashboard khusus maintenance planner ya jadi ini yang saya buat sekitar satu minggu ya komplit jadi disini ini ada populasi mid list breakdown timesheed securasi API nya pareto problem, plan PA, monitoring, service, plan service, poor case oil dan filter, monitoring component, plan pergantian komponen, historinya dan ini ya condition based monitoring ya ya jadi langsung saja kita review ini untuk unit ready ada 29 unit breakdown ada 2 dan total unit ada 31 dan berikut ada performnya sini kelihatannya PA, MA2 dan EU nya ini achievement nya yang warna oranye ini lumayan bagus ya jadi bisa dibilang ini unitnya sehat dan disini untuk menu menu tanggal ya ini tanggal 1 sampai tanggal 31 jadi untuk tipu nya dan ini untuk perform PA nya ya jadi di atas 85% ya bisa dibilang ini ya bagus ya sini jam kerja, standby dan jam breakdown nya ya ini model unitnya nah disini MTBF dan MTTR nya ya jadi ini jumlah jam breakdown ini jumlah jam kerja nya ini breakdown frekuensi nya ya berapa banyak frekuensi breakdown nya ini MTBF nya ini nilai MTTR nya jadi ya bisa kita bisa kita main cam ini ya tombol tombol disini misalnya ini tanggal 1 ini langsung otomatis berubah ya atau 2 oke ini secara interaktif langsung berubah diagram nya oke tombol disetting untuk satu dulu bisa setting klik tahan kontrol tahan kontrol kemudian klik sampai tanggal 7 oke setelah yang berubah dia diagram nya menyesuaikan kembali 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 filter disini tipenya kita klik dia akan secara otomatis terpilter untuk boot boot doser saja kita klik dumpster ya dumpster saja muncul disini pun juga baik sapato ya 99% jadi disini ya kelihatan ya intergrader disini oke sudah bekerja dengan baik oke oke menu-menu ya bisa kita lihat populasi unit oke ini populasi unitnya ya untuk breakdown nya ya breakdown new unit ya ini ya biasa ya recap dari tanggal 1 sampai akhir bulan ya oke kita lihat kemudian lanjut untuk timesheet ya timesheet operator ini timesheet operator seperti ini ya jadi ini dari area di recap jadi bulanan 31 ya disini yang di dapet jam operasi unit jam breakdown jam standby ini semuanya ngelink di rumus semua ya timesheet operator dan untuk service akurasi ya jadi semua unit yang sudah di service akan dimasukkan di list disini jadi ini plus minus nya jika masih masuk dalam toleransi 50 jam maka dia akan akan konschedule jika melebihi maka koper target jika di bawah koper target ya lalu disini kerapnya koper target on schedule dan under target ya 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 kelihatan ya buku masih bulan November ya jadi disini seandainya kita ada entry di bulan Desember dia akan terfilter otomatis oke lanjut untuk ke menu jadi ini kurang lebih dari menu awal misalnya ini lebih ke spesifik ke kode unit jadi kurang lebih dari menu awal tinggal di filter disini oke update sepator ya kurang lebih seperti yang di depan oke oke sebelah tanggal sudah di minkan ya oke kita lanjut ke menu selanjutnya ya koreto problem nah ini koreto problemnya berdasarkan kategori support track wheel jadi ini bisa kita klik ya klik sesuai sesuai kebutuhan support track jadi bulldozer dan eksplator modelnya ini nomor unitnya ini bisa di ini berdasarkan tanggal saya 322 23 24 ok ini ini Desember nih jadi gak muncul yah beber ini lu oke lanjut ya pada itu problem jadi di sekitar filter berdasarkan tanggal klik-klik oke secara interaktif dia akan berubah sendiri diagramnya berdasarkan tanggal dan bulan oke bisa di klik oke jadi sesuai kebutuhannya untuk pareto problem jadi disini kelihatan ya unit yang paling tinggi downtime-nya ya yang paling atas ini yang paling tinggi DT202 bisa langsung di klik untuk dalam truck DT202 ya jadi kelihatan disini transmisi dan top of the battery plug 262 jam 262 jam oke selanjut kembali ke menu awal oke oke tahun ini plan ya plan PA ya perencanaan ya disini ya untuk plan PA-nya seperti ini tampilannya oke ini bisa di klik balik ke menu awal ini untuk monitoring servisnya jadi semua alat dimaksudkan disini ini untuk client service misalkan mingguan hariannya sesuai kebutuhan yang bisa di filter terdasarkan tanggal misalnya disampai bulan Januari Januari ini kelihatannya yang schedule ini satu unit saja kita coba lagi bulan 2 oke fungsinya di filter sini oke service ini untuk full case nya case filter dan full case di sini perhitungannya ini sudah otomatis sudah pakai room semua di sini untuk summary nya ya untuk bufrikan filter jadi disini total hal kebutuhan nya selama ini untuk satu bulan ya monitoring komponen disini monitoring komponen nya dari sini muncul schedule plan nya oke jadi bisa di klik klik disini ya tahun berapa tahun sampai tahun ini ya yang kelihatan kelihatan semua untuk yang komponen dan mid-leven berhubung ini sampai tahun 2003 jadi ya kita disini kelihatan list list atau komponennya yang mencapai lifetime ya jadi disini kelihatan kursentase ya dari target jadi untuk yang merah ini yang merah ini ini sudah melampaui dari target lifetime nya jadi seperti itu jadi disini ya untuk yang overdue schedule PCR komponen yang overdue bisa di filter ya disini ini kita greater than 1 jadi akan kelihatan di atas 100% sudah mencapai target lifetime jadi ini kelihatan persentasenya ya di balikannya tinggal di clear filter disini bulannya disini target pergantiannya plan nya schedule nya jadi kelihatan ya disini ya oke ini untuk schedule pdl jadi setiap pergantian komponen akan kita record disini disini hm update pergantiannya disini lifetime komponennya disini tanggal pergantiannya disini keterangannya yang diganti atau apa sesuai ini ya sekriteriannya ya saat pergantian cpm metric ini biasanya sih only sampling only sampling kita recap disini data entry nya disini jenis only nya disini item 1 nya jadi seperti ini ya kira-kira sudah scanner diset untuk kalian apakah berat atau ringan tergantungnya karena kalian mengolah datanya tergantung dari skill kalian dalam mengolahan data mungkin sedikit review tentang dashboard terbaru dari saya mungkin jika ada yang order silakan untuk yang pria harap sabar mungkin akan saya upload secara bertahap semoga bermanfaat semoga sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati